Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam wahai semua Semoga hidup jadi bahagia Salam salam wahai semua Semoga sehat dan juga semangat Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma Kali ini dengan pembelajaran Al-Islam Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah Ustazah akan tunjukkan ya Kali ini kita akan belajar tentang sholat Nah ada penasaran gak? Penasaran dong tentunya dengan pembelajaran tentang sholat kali ini Karena Ustazah akan membawakan materi yang spesial untuk anak-anak semua Tapi sebelum itu kita berdoa bersama dulu ya Are you ready? Yes We are ready Oke kita akan berdoa bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Walah al-dhalim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Raditubillahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rizukni fahma Amin ya rabbal alam Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama Semoga dengan membaca doa tadi Pembelajaran kali ini Bisa berjalan dengan lancar Dan ilmunya bermanfaat Insyaallah Nah seperti yang sudah Ustazah Fatma sampaikan Kali ini kita akan belajar tentang sholat Sholat ini anak-anak dibagi menjadi dua Ada sholat wajib dan sholat sunah Betul sekali Nah kali ini yang akan kita pelajari adalah Tentang sholat sunah Fokus ya Yang akan kita pelajari adalah tentang Sholat sunah Betul sekali Nah sholat sunah ini anak-anak juga dibagi menjadi dua Yaitu sholat sunah yang dapat dikerjakan Sendiri atau munfarid dan sholat sunah yang dapat dikerjakan dengan cara Berjamaat Sholat sunah yang dilaksanakan secara berjamaat Dan salah satunya adalah sholat Gerhana Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari Dua-duanya dapat dikerjakan secara berjamaat Anak-anak Nah bagaimana ustada cara mengerjakannya Dan catatannya Dan catatannya sholat sunah ini dikerjakan ketika terjadi fenomena Gerhana bulan maupun gerhana matahari Jadi tidak boleh anak-anak jika dikerjakan sembarangan waktu Karena tentu tidak sesuai ya Nah sholat sunah Nah sholat sunah gerhana bulan maupun gerhana matahari Ini anak-anak dikerjakan dua rokaat Kemudian empat kali membaca al-fatihah Empat kali ruku dan empat kali sujud Hmm bagaimana ustada? Ikuti ustada ya kita bahas satu persatu Nah yang pertama adalah Kita menjalankan sholat sunah gerhana Dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena yang lain ya Dicatat anak-anak Diingat dengan baik Dan ditacakan dalam hati Nah yang pertama dilakukan adalah Takbiratul ikram Sebagaimana yang anak-anak lakukan ketika memulai sholat Yang kedua adalah Membaca surat al-fatihah Seperti biasa ya Ketika sholat surat al-fatihah ini wajib dibaca Yang ketiga Kita membaca surat dalam al-quran Yang panjang dan dibaca secara jahar Atau keras Betul sekali Karena sekali lagi Ini adalah ibadah sholat sunah Yang dapat dikerjakan berjamaah Maka bacaannya harus keras ya Terkhusus untuk imam Sehingga makmumnya bisa mendengar dengan baik Apa yang imam sampaikan Nah selanjutnya anak-anak setelah kita membaca surat dalam al-quran Dilanjutkan dengan gerakan ruku Seperti ini ya Seperti biasa bacaan ruku dibaca ketika ruku Kemudian Iltidal Setelah ididal Setelah ididal pada rukaan pertama ini Kita kembali berposisi takbiratul ikram Dan kembali membaca surat al-fatihah Nah selanjutnya setelah membaca surat al-fatihah Kita membaca surat dalam al-quran Tetapi kali ini tidak lebih panjang dari surat sebelumnya Dan ini juga dibaca jahri ya anak-anak Alias dibaca dengan keras Supaya makmum bisa mendengar suara bacaan imam Nah selanjutnya yaitu gerakan ruku Iltidal Dilanjut sujud Duduk di antara dua sujud Dan kembali lagi menjalankan rokaat yang kedua Setelah anak-anak menyelesaikan rokaat pertama Nah di rokaat yang kedua ini Gerakan dan juga bacaannya sama ya Seperti di rokaat pertama Dan ketika kita sudah sampai Pada duduk di antara dua sujud Kemudian anak-anak sujud lagi Dan bangun Dan Rahyat akhir Kemudian ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti itu anak-anak caranya Jangan lupa ya Seperti ini rangkumannya Nanti anak-anak bisa cek satu persatu Gerakan, bacaan, dan tata cara Menjalankan sholat gerhana Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari Wah tentu akan seru ya Jika ketika terjadi gerhana bulan Maupun gerhana matahari nanti Kita bisa menjalankan sholat sunnah ini Sekarang anak-anak belajar dulu ya Nanti kita praktekkan bersama Ketika telah ada fenomena gerhana bulan Maupun gerhana matahari Setelah menjalankan sholat Anak-anak tentu tidak langsung pergi ya Apalagi langsung berlari Tentu tidak seperti itu ya Ketika sholat gerhana telah dilaksanakan Yang harus dilakukan adalah Melaksanakan khutbah Jadi boleh imam atau orang lain Yang memiliki pengetahuan tentang sholat gerhana Memberikan dakwahnya Memberikan ceramah dan nasihat Tentang sholat gerhana Apa saja yang perlu? Nah yang perlu adalah Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Nomor 1044 Menjelaskan bahwa Gerhana bulan Maupun gerhana matahari Itu tidak muncul Tidak terjadi Karena ada kematian Atau lahirnya seseorang Tetapi ini murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bertasbihlah Bertakbirlah Laksanakan sholat Dan bersikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita diwajibkan Untuk senantiasa mengingat Allah Anak-anak Dalam keadaan apapun Termasuk mengingat Allah Ketika terjadi fenomena Gerhana bulan Maupun gerhana matahari Karena apa? Karena fenomena ini Bukan karena Hal-hal yang lain Selain Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghendaki Ini terjadi Itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan Tentang sholat gerhana Apa saja yang sudah kita Belajari hari ini Ada sholat sunnah Dan macamnya Ada sholat gerhana Yang merupakan Sholat sunnah Yang dikerjakan Dengan cara Berjamaah Ada tata cara Sholat gerhana Dan juga Apa sih yang harus dilakukan Setelah menjalankan Sholat gerhana Jangan lupa Kita harus senantiasa Mengingat Allah Dan juga Senantiasa beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tadi Matanya yang dapat Ustazah sampaikan hari ini Semoga anak-anak Bisa mengambil hikmah Dan manfaat Dari apa yang Ustazah sampaikan Nah sebelum Ustazah tutup Ustazah mau bertanya Kepada anak-anak Apakah anak-anak Sudah faham? Hmm Ustazah masih mendengar Belum Ustazah Coba Ustazah tanya sekali lagi Apakah anak-anak Sudah faham semua? Alhamdulillah Sudah faham ya Tapi Anak-anak boleh loh Bertanya kepada Ustazah Caranya gimana? Dengan cara Menuliskan di kolom komentar Atau Anak-anak bisa Calling-calling Ustazah Melalui Whatsapp Dan media lainnya Yang akan memudahkan kita Untuk berdiskusi Tentang Salat Gerhana Nah Itu tadi Anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan Semoga anak-anak Senantiasa bersemangat Dalam belajar Semoga anak-anak Senantiasa sehat selalu Sebelum Ustazah tutup Ustazah akan berpesan Kepada anak-anak Don't forget To pray on time Don't forget To recite the holy Quran Don't forget To obey your parents Study hard And Be careful And don't forget To be happy Kita tutup bersama-sama Dengan Hamdala Dan doa Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawa'atubu Ilai Ustazah Fatman Tutup Semoga Anak-anak Sehat Selalu Bahagia Selalu Dan juga Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak